Ada artis mengirim video ke saya, katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh cantik si bunga melati, jadi hiasan di depan rumah. Cukup indah suasana pagi ini mendengarkan Ustadz Abdul Somad untuk berceramah. Dan untuk mengkaji tema ini lebih meluas lagi dan lebih mendalam lagi, mari kita simak ceramah agama oleh Ustadz Abdul Somad LCMA kepada Ayah Anda tercinta, waktu dan tempat, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih sul-jelasah, al-mukarram, mudirul ma'ahad. Awalan, hayabina nashkurallah azzawajalla al-laziqal a'atana ni'matan kathiratan hatta nastati'a anna jittami'a fi hadha al-makanil mubarak. Salatan wa salaman, mutalazimaini ala habibina Muhammad SAW, al-laziqal a'arajan nasa minas zulumati ilal nur. Tasihilan li wa tafhiman lakum, sa'antiku bil-lughatil Indonesia. Itu mukaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas satu. Sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata pepatah, At-ta'allum fi sigari kan naqsi alal hajari. Kalau dihafal waktu kita kecil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu, ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu, tertulis, gontor sepuluh. Tapi kalau sudah tua, kan naqsi alal ma'i, menulis di atas air, tulis, hilang, tulis, hilang, tulis, hilang. Ustaz nyindir orang tua, enggak, saya sekarang. Mengapal nama orang pun payah. Mengingat yang tiga ini sudah dua tiga kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailandi. Kadang-kadang pos mau diucapkan, Kamil Husni Jailandi. Mengingat nama pun payah. Oleh sebab itu, maka adik-adikku sekalian beruntunglah bisa mengecap pendidikan di gontor sepuluh. Kita ucapkan syukur, Alhamdulillah. Tadi waktu turun dari masjid, kata Ustaz Nazar di sebelah saya, Ustaz Somat, tengok sendalnya. Wairu maktub isim. Di sendal tak ada tulis nama. Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid, kita tidak akan pakai salah sendal, karena nama tertulis di situ, Somat. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik, di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarrah penting. Ustaz Somat hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100 ribu orang, dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan Muhadarrah. Walaupun dulu waktu Muhadarrah itu Masya Allah, sudah lah capek dari pagi, Muhadarrah ba'anda asar petang, macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut Muhadarrah. Yang pertama, naik ke atas asrama, tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek, lemari satu, lemari dua, lemari tiga, lemari empat. Ada saja yang cerdas, punya ide, digergaji dalam lemari, bisa tidur, tiga lemari disatukan. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat, terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan Muhadarrah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah, supaya bisa memakili suara hati. Sesungguhnya kalam, letaknya di dalam hati. Ustaz hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab tilmis. Kalau Ustaz, Fuad. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbola balik, Masih berbola balik. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar disebut dengan Fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian, seking tengangnya tidur. Tapi kalau masih anak muda, masih gelisah. Matanya masih kemana-mana. Kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama lafil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dan lidah, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab syafi'i, dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain, cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata imam. Dalam kitabnya, Al-Ashbah wa'al-Nazair. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Meninggal 911 hijrah. Mahallun niyati al-Qalbu. Tempat niat adalah hak dalam hati. Qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab syafi'i, dia ucapkan di lidah. Usalli fardas subahi. Raka'atayni. Ustaz tadi waktu sholat, ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usalli fardas subahi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usalli fardas subahi itu. Niat itu di dalam. Tidak bersuara. Tidak berbunyi. Tidak berhuruf. Di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini, kalau tidak diucapkan di mulut, berbola balik. Bagi saya pribadi. Mungkin tadi habis buka hape, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung. Allahu Akbar. Berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat zuhur? Dua raka'an apa empat raka'an? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut. Supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Saman, ini sholat apa? Usalli fardas subahi. Empat raka'an apa dua raka'an? Raka'atayni. Adaan apa kado'an? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh mudir. Lillahi ta'ala. Jadi, sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai kira'ah rasidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu, rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan, saya hadir dengan mata kepala sendiri, diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata, anak KKN semester tujuh, mau habis semester lapan, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN, bersama rombongan safari bupati. apa kata mahasiswa itu ngomong di atas? Bapak, 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 Ibu, Ibu, Bukan ngejek, Tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini Walaupun sudah lebih umur 21 tahun Walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7 Tapi menghadapi orang banyak, grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat Bukan keringat jagung lagi Oleh sebab itu adik-adikku sekalian Tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara Tadi pembawa acara, Mister of Ceremony, Raisul Jalasah mengatakan Ada bahasa yang harus saya perbaiki, kalau keliru saya luruskan Kepada ayah anda, janganlah panggil ayah anda, abang dah Beliau penghormatan dipanggilnya ayah anda Saya memanggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya Kenapa adik? Karena saya pesantren tidak taman Jadi saya kakak kelas abadi Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Ananda, Adinda, Saudara-saudari Maka yang sudah berada di pondok pesantren Mencoba jalan-jalan ke Bandar Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang Lihat di lampu merah Anak-anak pakai baju, compang-camping, morat marit Sampai resleting depan pindah ke belakang Diikat pakai tali plastik Saking inginnya sekolah mereka meleleh air matanya Bawa koran, bawa bakwan, bakpau di tepi pagar sekolah Melihat, ingin betul sekolah Gak ada uang, oh sekolah Maka yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren Kedayah, syukuri nikmat Ini kadang banyak sudah dikirim di pesantren Sore-sore Sebelum masuk ke masjid Duduk di bawah pohon kayu Merasa menyalahkan orang tua Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu Kenapa dibuang ke sini Akhirnya mulut ternganga Masuk setan Syukuri nikmat berada di pondok pesantren Belajar di pesantren bukan anak yatim Berada di pesantren bukan anak yang dibuang Berada pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan Bagi saya Al-Mukarram Al-Ustaz Husni Kamil Jailani M.A.G. Tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri Dengan 150 ribu jamaah di stadion Kenapa? Karena kalau sudah di upload di Youtube Penontonnya sama banyaknya Jangan lupa subscribe, like, and share Ini di rekam dari segala arah Ada yang dari kanan Ada yang dari depan Ada yang dari kiri Ada tadi tawon dari atas Pas saya ceramah Ilang dia Sudah dibacakan doa tawon Itu kan doa semut Pak Ustaz Ya tawon masuk juga Masuklah kalian ke sarang kalian Akhirnya masuk Sudah lah yang dimuliakan Allah SWT Poin pertama Isi kepala dengan ilmu Tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya Dulu kami kalau muadarah itu Mesti nanya ke kawan Tadi aku tadi salah gak ngomongnya Kau dari awal sampai akhir Salah melulu Sekarang Kita bisa menegur diri kita sendiri Dengan cara menonton diri kita Ambil HP Ambil ranting-ranting kayu Ikat pakai karet Letakkan Itu di belakang ada pohon-pohon jagung Letakkan Kami kan gak boleh pakai HP Pak Ustaz Pas orang tua datang Mudib Hari Sabtu, Hari Ahad Dulu kami waktu di pesantren Hari Sabtu, Hari Ahad Itu hari yang paling mengembirakan Karena santrinya 1.800 laki-laki semua Jadi hari Ahad Itulah hari bisa melihat perempuan Walaupun yang datang nenek-nenek aja Pas hari libur Ayah datang, ibu datang Pinjam HPnya sebentar Susah kalau mau beli tiang Gak apa-apa Ikatkan ke batang sapu Cacat kan Nombong di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudara pulimanapun berada Masalul mu'minin ke masalil asjar Perupamaan orang beriman Seperti sebatang pohon kayu Kalau akarnya menghunjam ke bumi Pucuknya ke atas Angin puting beliung datang Dia tidak akan patah Jangan seperti pohon toge Dikunya habis menjadi sampah dan kotoran Like and share Satu menit Masukkan ke Instagram Upload ke Instagram Dua-tiga jam Pinjam lagi HPnya Ya mak Coba tengok HP Loh kok gak ada yang like Rupanya gak ada friend Artinya apa Kita bisa menegur diri kita sendiri Dengan rekaman-rekaman yang ada Ustadz sendiri Ustadz lihat itu rekaman Ya Setelah direkam Di upload Saya tonton Saya lihat Oh Ternyata dari tadi Matanya cuma ke satu arah Sementara jam Harus melihat ke sana Dari salam itu aja Sudah melihat ke mana arah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Harus begitu Ini ada orang ceramah Salamnya ke atas Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Kenapa kau gak melihat orang Saya kau melihat grogi Pak Ustadz Geletar Yang dilihat itu Orang jangan biji matanya Yang dilihat itu pecinya Nah tengok pecinya Dan kau tengok matanya Tengok mata dia Mata dia lebih tajam Ciut kita Ceramah itu jangan tengok mata orang Tengok pecinya Jangan pula tengok ke bawah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tengok ujung peci Walaupun nanti direkaman Nampaknya sepertinya Mata kita melihat ke depan Tapi sebetulnya tidak Kalau saya lihat mata mereka Oh grogi saya Gimana gak hilang bahan kita Yang dilihat siapa DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Ada di sini Tak perlu saya kenalkan Dia udah lebih terkenal daripada saya Dia punya kantor Saya tidak Dia punya gaji Tetap Saya tidak DPD Kentutnya jadi bayar Luar biasa Oleh sebab itu Maka kebanggaan kita hari ini Nah Siapapun kita Jadi apapun kita Pasti dituntut untuk bicara Jadi kades pak kecik tadi malam Bicara depan orang banyak Jadi pimpinan pesantren Bicara di depan santri Menjadi anggota legislatif Parlemen kantornya Parle Parle artinya bicara Parlemen Tempat orang bicara Makanya kalau ada anggota parlemen Tidak bicara Makan gaji buta Makan haram Parle Dari bahasa Perancis Saya tidak bisa bahasa Perancis Je ne parle pas franci Loh Bisa Ustaz bahasa Perancis Itu saya hafal Karena kalau ketemu Sama orang di Maroko Pasti dia ngajak bahasa Perancis Selamat pagi Bonjo Selamat malam Bonsoir Maka kalau dia nanya Bonso je ne parle pas franci Bonsoir je ne parle pas franci Parle Bicara Oleh sebab itu Belajarlah bicara Al-insan Haiwan Haiwan Makhluk yang hidup Natik Yang pandai berbicara Tapi bicara kita Mesti berdalil Untuk tahap-tahap awal Dalilnya Tidak usah hebat-hebat dulu Sebagaimana yang dikatakan Dalam mahfuzot Man jadda Wajada Mansara ala darbi Wasala Mansabara Zafira Masih ingat Kelas satu Nah Oleh sebab itu Maka Isi bicaranya itu apa Mahfuzot Hadis Ayat Quran Paling tinggi Setelah ayat Hadis Setelah hadis Kata-kata ulama Kelas satu Ustaz kok hafalnya Mahfuzot Sama yang kelas-kelas satu Karena dulu di pesantren Cuma kelas satu Sedera Yang dimuliakan Allah SWT Dihafal ini ayat Dihafal ini hadis Dihafal kalam ulama Dihafal Mahfuzot Kata-kata hikmah Lalu kemudian Latihan Untuk mengungkapkan Membicarakannya Tapi jangan lupa Ditulis Karena kalau tidak ditulis Al-ilmu Sayidun Wal-kitabatu Qayduhu Qayyid suyudaka Bil-hiba Lil-wasiqati Kelas satu juga Hapal itu semua Sampai mati Kita tidak akan hilang Tajwid Dihafal juga Sibzah sana Kam jada Saksun Kopsamadum Tayyiban Zidfi Tukandak zaliman Tip summasil Rahman Tafus Dibzani Amda Su'azan Nin Zul-Sarifan Lil-Karam Diulang berkali-kali Pas mau makan pun dibaca juga Tidak lagi bacaan doa Sarapannya Allah Mabarak Sampai kalau diundang Nanti pulang Mana tahu balik kampung Disuruh baca doa Ini yang dari pesantren Silahkan baca doa Amin Kita tidak mengucapkan yang tak baik Kalau dihafal itu dari kecil Sampai tua Tidak akan hilang Saya Walaupun beberapa kali Tua kali Dia hilang Apalagi kalau kita Sampai mati Sampai nanti mau mati pun Bisa jadi mengucapkan itu La ilaha illallah Tidzah sana Jamjada Samcun Qat sama Dumtoyiban Zidfi Tukan Doa zaliman Dumtoyiban Kekallah abadi Engkau dalam Tayiban Kebaikan Dumtoyiban Zidfi Tukan Kalaupun mau Zid Tambah Tukan Tambahlah Ketakuan Ketakuan Kalimat yang baik-baik Bukan kalimat yang tak baik Maka selama di sini Hapallah Kadang kalau pesantrennya sempit Sempit juga otak kita Susah menghapal Tapi di sini Dulu kalau latihan menghapal Makfuzat itu Buka Tutup Buka Tutup Menjerit Tak juga hafal Pergi masuk ke kolam Ada semua Ada tanah lapang Suasananya sejuk Pohon kayu ada Hapal di bawah Tak juga hafal Naik ke atas pokok kayu Sambil-sambil dengan angin-angin Sepuai Tak juga hafal Melompat ke bawah Jadi gontor 10 ini Masya Allah Tertulis besar-besar Di depan Kegontor Apa yang kau cari Langsung dijawab Sama ustaz rombongan kami Kemarin Kegontor Siapa yang kau cari Kiai Husni Kamil Jailani Apa yang mau dicari Selama di sini Mencari ilmu-ilmu Mencari bagaimana Cara menyampaikannya Karena diantara sifat Nabi Siddiq Amanah Tabliq Tabliq Menyampaikan Ya Ayuhal Rasul Wahai Rasul Balliq Sampaikan Ma'un zila ilai kami rabbik Sampaikan apa yang turun kepada engkau Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah Nabi khutbah di atas mimbar Nabi berceramah Tapi tidak semua disampaikan lewat lisan Ada yang disampaikan lewat tulisan Maka menulislah Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal Diberinya buku kenang-kenangan Tiga jilid tebal Bukan dari ayat Quran Bukan dari hadis Nabi Tapi dari khatarat Lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang Kiai Apa judul bukunya Hakatha Dalam bukunya Alamat Nilhayah Begini hidup mendidik saya Saya baca itu buku Sebelum pulang berbisik Ustadz Jabal Alam Sahna Sution Kawan kami di Mesir dulu Ini buku dalam sekali Maknanya Karena itu adalah kata-kata Kalimat lintasan dari pikiran dan hati Seorang yang soleh Orang yang makan halal Orang yang 40 tahun lebih Setengah abad Mengabdikan ilmunya Mengabdikan dirinya Untuk mendidik para santri Bukunya berjudul Alamat Nilhayah Jirid 1, jirid 2 Junit 3 Menulislah Agar orang di masa akan datang Tahu Bahwa kau pernah hidup Di masa lalu Alhamdulillah Tadi malam saya juga mendapat buku Dari Al-Mukarram Tengku Habibi Bin Profesor Dr. Muhibuddin Wali Bin Syekh Muda Wali Salah satu wali di bumi Aceh Nangru Aceh Darussalam Mereka masih menulis Syekh Wali menulis Profesor Muhibuddin Wali menulis Anak beliau Tengku Habibi Menulis Dan saya dapat bukunya Malunya Mereka ngasih buku Eh kita gak ngasih apa-apa Masya Allah Tabarakallah Ustaz kan punya buku Buku saya itu hanya Kopi-kopi-kopi Pas dari pendapat ulama Makanya kalau orang Berilmu baca buku saya Dia tanya Makanya anak-anak Adik-adikku sekalian Baca buku Hapal Sampaikan dengan dua cara Pertama sampaikan dengan Cara muhadarah Yang kedua Sampaikan dengan cara Tulisan Ustaz Somad Kasih Tausiah Subuh ini Satu minit Start jam enam Selesai jam tujuh Habis Enam Dua lima Baru pembahasan Yang pertama Pertama Manfaat Muhadarah Kita lanjutkan yang kedua Ada Artis Mengirim Video ke saya Katanya Ustaz Somad Sedang dicari Pengacara Terkenal Di Jakarta Maksudnya Dalam kasus Yang dilaporkan ke Mabes Bukan Terus apa Dia pengacara Non muslim Tak saya sebut namanya Menjaga kode etik Jurnalistik Coba Ustaz Dengar video dia Dia mau cari Ustaz Somad Mau diajak bicara Ke Kopi Joni Lalu cerama saya Yang mana Yang membuat dia terkesan Video yang mana Yang membuat dia suka Setelah dicari Cari Rupanya Yang membuat Beliau terkesan Ada satu video Video pendek Yang di Instagram Bunyi videonya Begini Diawali Dengan Keterpaksaan Lama-lama Menjadi Kebiasaan Lama-lama Berobak Menjadi Kebutuhan Diawali Dari Keterpaksaan Lama-lama Menjadi Kebiasaan Lama-lama Menjadi Kebutuhan Apa itu Yang diawali Dengan Keterpaksaan Bangun Pagi Solat Subuh Ternyata Itu yang membuat Beliau terkesan Bagaimana Seorang muslim Dipaksa Bangun Pagi Mengawali Harinya Dan ini Poin yang kedua Kita hidup Di pesantren Memang Bangun Pagi Keterpaksaan Akhirnya Kita mengamalkan Pepatah Allah bisa Karena Biasa Ada Artis Mengirim Video ke saya Katanya Ustadz Somad Sedang dicari Pengacara Terkenal Di Jakarta Maksudnya Dalam kasus Yang dilaporkan Kemabes Bukan Terus Apa Dia Pengacara Non muslim Tak saya sebut Namanya Menjaga kode etik Jurnalistik Coba Ustadz Dengar video Dia Dia mau cari Ustadz Somad Dia mau diajak Bicara Ke Kopijoni Lalu Ceramah saya Yang mana Yang membuat Dia terkesan Video yang mana Yang membuat Dia suka Setelah Dicari-cari Rupanya Yang membuat Beliau terkesan Ada satu video Video pendek Yang di Instagram Bunyi videonya Begini Diawali Dengan Keterpaksaan Lama-lama Menjadi Kebiasaan Lama-lama Berobat Menjadi Kebutuhan Diawali Dari Keterpaksaan Lama-lama Menjadi Kebiasaan Lama-lama Menjadi Kebutuhan Apa itu Yang diawali Dengan Keterpaksaan Bangun Pagi Solat Subuh Ternyata Ternyata Itu yang Membuat Beliau Terkesan Bagaimana Seorang Muslim Dipaksa Bangun Pagi Mengawali Harinya Dan ini Poin yang Kedua Kita hidup Di pesantren Memang Bangun Pagi Keterpaksaan Akhirnya Kita mengamalkan Pepatah Allah bisa Karena Biasa Saya masih ingat Dulu Keterpaksaan Di pesantren Mudabir Mengambil Sajarah Pertama Yang dipukulnya Lemari Tak juga Ada yang bangun Langsung Ke muka kita Mudabir Kami dulu Mudabir Digontor Sepuluh Baik-baik Mudabir Kami dulu Saya masih ingat Itu wajah-wajahnya Kalau dia Ngundang saya Sekarang Tidak 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 Kelas 6 Ngajar Di kelas Masya Allah Tabarakallah Oh Keluar dia Oleh sebab itu Bangun pagi ini Masya Allah Apa doa Nabi Allahumma barik Li umati Fi buku riha Berikan berkah Pada umat ini Di waktu pagi Siapa yang paling Bangun pagi Dia yang paling banyak Dapat berkah Doa Nabi Sallallahu Sallam Oleh sebab itu Bangun pagi Kita sudah terbiasa Gimana Gak terbiasa Bangun pagi Suara Kuat-kuat A'udhu Billahi Bina Shaitan Irrajim Wasuk ke telinga Bangun Mandi Mandi Segar Mandi pagi itu Bagus Segar Dingin Pak Ustaz Ya dingin lah Kalau panas Teh manis Ini pagi Siramkan Biar supaya Jangan kaget Terkejut Siramkan dulu Dari ujung kaki Naik Ke lutut Naik Sebelah kanan Ke pinggang Naik Oh saya gak tahan Gitu-gitu Pak Ustaz Saya tersiksa Kalau sikit-sikit Terus Biar supaya Sekali aja langsung Terus masuk Saya kebak Jangan Dulu di pesantren Kamar mandi Tempat kami mandi Tidak pakai Satu-satu Gini Panjang Dan tak ada kran Karena kalau setiap Dipasang kran Pasang pagi Sore rusak Jadi lubang-lubang Ditusuk pakai kayu Tarik Langsung keluar air Dingin Segar Sejuk Saya penasaran Kok dingin Betul lah air Pak ini Suatu hari Pas perpulangan Santri Semua pulang Saya pulangnya Siang Maik saya ke atas Saya tengok Rupanya Lumutnya Anak-anak Katak banyak Di bawah Patul lah Dingin Yang kulitnya Tak tahan Gatal Alhamdulillah Saya selama di pesantren Tak ada kena penyakit Gatal-gatal Saya heran Kawan saya kena Gatal Kena bisul Saya tidak Kena kurap Saya kulis Saya tidak Belakangan baru Saya tahu Waktu diperiksa dokter Ustaz Somad Darah Ustaz beda Sama orang lain Orang lain darahnya Oh Ustaz darahnya AB Bangga saya Darah Ustaz ini Darah paling kuat Ustaz AB ini susah Kena penyakit Gatal-gatal Masya Allah Tapi Ustaz Ini darah paling mahal Saya bangga lagi Sudah darah kuat Paling mahal Terus Kalau kecelakaan Susah donor Cepat mati Sedaraku yang dimuliakan Allah SWT Ternyata Kenangan di pesantren Tentang bangun pagi Itu luar biasa Tapi Kami dulu Satu kamar Dua puluh orang Dua puluh Macam ikan sardin Enggak pakai tempat tidur Kasur panjang Disusun Sepuluh disini Sepuluh disini Bangun pagi Masuk mudabir Tiba-tiba kami pulang sholat Ada kawan saya satu Masih tidur juga Kami sudah bangun dari masjid Tengok dia tidur Loh Kok-kok bisa gak sholat ke masjid Kan tadi datang Waktu itu ada namanya Dari Al-Azhar Yang ditugaskan di pesantren Sheikh Shakir Abdul Majid Hasan Hidungnya mancung Pakai jubah besar Bangun dia pagi Dibawanya batang sapu Dipukulnya Dia tidak pernah mukul santri Dipukulnya dia lemari Kom-kom Salu-salu Salu Salu jamaah Salu jamaah Kawan saya ini saya tanya Kok kenapa bisa tidak Pas dia mau mukul Salu Dia bilang Sheikh Ana Junuk Oh pandai kau bohong ya Masih ingat saya kawan itu Masih ada sekarang Jadi ustad juga Tapi tak boleh sebut nama Menjadi jaga kode etik Luar biasa Kenang-kenangan di asrama Makanya kemarin Waktu saya diundang Tablik akbar ceramah Di pesantren Tempat saya belajar dulu Maksud saya Habis ceramah ini Saya mau jalan-jalan Ketempat asrama dulu Tak sanggup saya Pas mau melangkah Kaki ke pintu Ah tak jadilah Langsung aja pulang ke Medan Kenapa? Karena nanti dilihat Orang malu Baru mau melangkah aja Udah menangis Terbayang kawan-kawan dulu Terbayang suasana sedih Waktu jadi bulis Jadi bulis? Masya Allah Nyuri rambutan Kami ini jadi bulis Jaga asrama Yang lain pergi sholat Itu kalau habis mudib Hari sore Ahad itu Itu kan kawan-kawan Sedang hari raya Kubro itu Ada yang dapat Bumbu pecah Lain dapat Tapi tak semuanya Baik Banyak juga kawan-kawan Yang pelit Bukholak Mana yang paling pelit Itulah kita pengaruh Kawan ini luar biasa Saya sebetulnya orang baik Tapi pengaruh kawan-kawan ini Mat-mat-mat Itu lemari si anu Yang bukholak itu kan Ayo kita bongkar Ada rambutan situ Nah itulah Jadi mau gak mau Kita gak ikut Nanti Ayo kita ambil Enggak aku gak mau Entah supi Ayo gak mau Alah bencong Bangkit emosi kita kan Ayo kita ambil Ayo Akhirnya Ini di akhirat Nanti saya takut Mikul rambutan Ingat betul saya Dua yang itu kami ambil Rambutan sama bumbu pecal Maka di majlis ini Saya memohon kepada Seluruh kawan saya Yang satu asrama dulu Yang pernah rambutannya Kami ambil Bumbu pecalnya Kami makan Tolonglah kalian izinkan Saya yakin dan percaya Mereka dimanapun Berada menonton acara ini Dan mereka memaafkan Insya Allah Amin Aminkan lah Semuanya menjadi kenangan Ini pelajaran Supaya kalian Kalau jadi bulis Nanti jangan Kalian ambokal Terumari Eh Ustaz ngomong ini kan Tahu semua orang Pak Ustaz Daripada nanti Di akhirat Memikul bumbu pecal Di akhirat Membawa rambutan Mencari mereka Saya alhamdulillah Kawan-kawan itu Sudah saya cari semua Di Facebook Saya cari Nama-namanya Enter Ketemu Saya kirim Alhamdulillah Dulu Waktu kuliah Bagi-bagi tugas Mat Kau tugasnya Masak Aduh Jangan aku Leng masak Kau masak Atau Mencuci Tai kambing Oke Aku masak Jadi ada yang Tugas mencuci Hari raya Kurban Ada yang tugas Mencuci daging Kambing Ada yang tugas Motong-motong Kambing Raya kurban Kami dapat Satu kambing Hadiah Dari Raja Maroko Potong Cuci Letakkan Wajan Di atas Kompor Ada turusannya Letakkan Bo'al-kidir Letakkan Masukkan Minyak Percikkan air Sampai ketengaran Suaranya Saya pernah juga Jadi chef Masukkan Bawang goreng Masukkan Bawang Sampai layu Dan menguning Sampai layu Dan menguning Tengok hitam Masukkan air Masukkan air Masukkan daging Gonseng dengan Buah kapulaga Buah-buah bulat Masukkan daging kambing Masukkan daging kambing Biarkan sampai Warna memutih Putih Isi air Isi air Begitu diisi air Ngapung Bulat-bulat Padahal tadi Buah kapulaganya 15 biji Kenapa lebih dari 15 Saya sendok Taik kambing Astagfirullah Satu Satu Panci besar Satu panci besar Sebagian sudah disate Yang ini tugas saya Masak Satu panci besar Saya sendiri Di dapur Ini bahaya Kalau dikasih tahu Ke kawan bahwa Ini taik kambing Akan terbuang Satu panci besar Disitulah saya perlu Berijitihat Akhirnya saya sendok Taik kambing ini Sikit-sikit Saya sendok Saya buang Saya sendok Saya buang Saya sendok Saya buang Saya masukkan ketong Sampah Lalu saya masak Habis itu Malam itu Masak Makan besarlah Idul adha Semua mereka nanya Siapa yang masak ini Siapa yang masak ini Saya sudah tuduh Pucat saya Saya mau Siapa yang masak Saya bilang Saya yang masak Kenapa Pak Enak sekali Saya Sesendok pun Tak ada saya makan Terbayang Saya teri kambing Semua makan Anak S3 Makan Anak S2 Makan Orang KBRI Orang kedutaan Makan semua Disitulah Saya menengok Wajah mereka Terasa paling Berdosa Tapi Alhamdulillah Kenangan-kenangan Semua mereka Sudah maafkan Karena di grup Whatsapp Ada grup Grup Alumni Maroko Saya ceritakan Itu semua Dan saya minta maaf Saya cari Momen Satu sawal Selamat Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Mohon kalian maafkan Silap saya Salah saya dulu Mereka Semuanya komen Macam-macam Kurang hajar Komen Asya Allah Betapa suatu Kenangan itu Menjadi Indah Pada masanya So sweet Sedara Yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu Adik-adikku sekalian Anak-anakku sekalian Yang hari ini Mungkin menyakitkan Tapi nanti Datang masanya Dipukul Patik Batang sapu itu Sakit Luar biasa Sakit Bebunyi Batang sapu itu Ketemu dengan tulang Sakit Kalian sekarang Enak Sekarang mana ada Main pukul-pukul lagi Sekarang kalau dipukul Langsung datang Pembela Komisi Perlindungan Anak Kami dulu Bukan rotan Bulu ayam Batang sapu Tempelengnya Bukan sekali Lepak-lepak Autorifas Batanglah grup suami Iwan Fals Dari Jakarta Kemedan Oh Saking inginnya Nonton Cabut Semua yang ketangkap Nonton band Gundul Luar biasa Saya gak masuk Mau ikut tak bisa Lompat pagar Yang besar-besar aja Masih kecil Artinya apa Bahwa ikuti aturan Kalaupun melawan Sikit-sikit boleh Jangan Karena akan menjadi penyesalan Kita disini Diajarkan disiplin Bangun pagi Semuanya hidup Pake lonceng Bangun pagi Sarapan pagi Makanya kadang Saya cacing-cacing Pun udah tau Begitu bunyi Cacing-cacing Bubunyi Dua puluh kasur Tidak boleh memegang kasur Sampai jam sepuluh malam Dari mulai pagi bangun Siang Sore Petang Maghrib Isya Jam sepuluh malam Baru boleh kasur Gelar Jasus Untuk kasur Kasur tu ada Jam-jam lima sore Mulai Dia tengok-tengok Sampai megang kasur Saya suka Jam-jam empat Jam-jam lima Dekat-dekat Saya kasur Saya pegang Tulis lah Tulis Tulis Oktober Oktober Kalau sudah Kalau sudah Tak ada lagi Yang bisa ditulis Kita pun Ditulisnya juga Jam sudah Hampir jam lima Jam lima Terakhir Menyerahkan kertas Kekismulullah Jam Empat Lima puluh Dia masih kawan kita Jam empat Lima Masih kawan kita Begitu jam Empat Lima puluh Lapan Berubah jadi musuh kita Tulisnya nama kita Dilaporkannya Kesitu Maka saya gak terlalu Percaya kali sama kawan ini Menjegal kawan seiring Menggunting dalam lipatan Menikam dari belakang Musuh dalam selimut Waspadalah Tapi kawan-kawan di pesantren Baik-baik Mereka menulis kita Dilaporkannya ke Kismul Amni Dilaporkannya ke Kismulullah Itu untuk Supaya kita lancar bahasa Arab Alhamdulillah Sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Luhah Mahkamah Luhah Al-Arabiyah Sekali Saya ingat saya Kelas 1 itu Saya masuk Mahkamah Luhah Cuman 3 kali Habis itu Saya gak pernah masuk lagi Jadi ustaz bahasa Arab terus Enggak Saya diam aja Diam Asal saya tengok kawan Diam Anak askut Pakut Atakan lah Mana Paling-paling Ngomong yang kita lancar-lancar Aja lah Pas makan Wah Lajit jidan aja Masya Allah Tawarokallah Luar biasa Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan Kalau umur panjang badan sehat Akan saya tulis itu nanti Kenangan di pondok pesantren Kata pengantar Ustad Kiai Haji Ustad Kiai Husni Kamil Buat kata pengantar Kata pengantar Kata pengantar Habis Pertama Baca Hapal Latihan mengungkapkannya Dengan kata-kata dan tulisan Yang kedua Disiplin waktu Disiplin tidur Disiplin bangun subuh Disiplin belajar Tidak ada waktu yang kosong di pesantren Bangun pagi Mandi Pergi ke masjid Baca Quran Habis baca Quran Solat Tahiyat al masjid Habis itu Tahiyat al masjid Baca Quran Qobliyah Habis itu solat subuh Tapi memang Waktu dulu Tempat kami Makanannya itu Kurang bergizi Jadi banyak juga Yang sujud pertama Sekaligus sujud terakhir Tujun Tidak bangun-bangun Beda dengan di Aceh Di Aceh Makanannya enak-enak Karena orang Aceh Kalau tak makan enak Memang enak Subur-subur Tanamannya subur Dekat laut Makanan Banda Aceh Enak Beda sama kami dulu Di gunung Tahankan lah Tahu tempe Tahu tempe Tahu tempe Ada kabar gembira Menu berubah Apa itu? Kerupuk Kalian enak Makanannya enak Segar bukan Nah ini disiplin Ini luar biasa Tapi ternyata Enam tahun disini Diajak disiplin Bangun disiplin Nah ini luar biasa Masuk Pelajaran yang ketiga Alah anak pesantren Apa itu? Paling-paling Jadi ustad Macam ustad Somat Cerama sana Cerama Sini Badan kurus Oh Jangan kau pikir Kalau tamat pesantren Cuman bisa cerama Kau bisa tamat pesantren Terbang sejauh Mata memandang Kau bisa tamat pesantren Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Utusan Dari daerah Aceh Siapa dia orang tamat pesantren Bisa jadi anggota DPD Tengku Haji Muhammad Padil Rahmi LC Berdiri dulu Tengku Banyak santri ini mau melihat Duduk lagi Tengku Satu-satunya orang yang bisa Nyuruh beliau berdiri Sejak dia jadi anggota DPD Saya Memperkenalkan kepada Jadi bangkitkan semangat kalian Jangan nanti ada diantara Saya paham Tak semuanya mau jadi ustad Alah Ana La Absud Ana Wairum absud Ana Filma'at Azad Baling-paling akhir-akhiran Jadi ustad Ana mau punya kantor DPD DPD itu Masya Allah Nengok kantornya aja Ngences kita Lewat di Senayan Tengok Itu kantor kawan kita Masya Allah Mobil dinas Rumah dinas Bini dinas Disediakan Wajib Semua dibayar Dari mulai uang tunjangan listrik Uang tunjangan air Uang tunjangan komunikasi Tiket pesawat Tiket pesawat bukan macam kita Kita naik pesawat Di ujung Kursi bangku tempel Mereka duduk depan Bisnis kelas Tidak berapa lama duduk Datang pramugari Bapak mau minum apa Minum teh Teh daun Teh pucuk apa Teh batang Teh daun Panas apa Dingin Dingin Dalam poci apa Dalam gelas Kau bawa aja lah Banyak kali pertanyaan Luar biasa Baru duduk sebentar Udah datang lagi Bapak mau makan nasi apa Naik darah tinggi Lama-lama ini Masya Allah Enak luar biasa Baru duduk sebentar aja Udah datang dia Membawakan seputangan Berasap itu seputangan Pak seputangan Rupanya untuk gosok-gosok Saya pertama kali Saya sangka apa Cuman saya gak nanya Kan segan kita nanya Masa kita LCMA nanya Dibawakannya seputangan Seputangan Saya pegang aja dulu Saya tengok orang lain Oh gitu Saya gosok-gosok kan Makanya Kalau ada apa-apa itu Kita tengok orang dulu Karena ada kawan saya Begitu ditengok Dikunyahnya Tengoknya berasap Sangkanya roti Kita tengok dulu Saya waktu mau ke Mesir itu Datang pramugari Ngasih selimut Kata dia Ngasih selimut Saya tengok Saya tengok kawan saya Masukkannya ketas Saya masukkan juga Saya tanya dia Ini untuk kita Iya Ini sepaket sama tiket kita Pas mau turun Diumumkan Kepada semua yang Bawa selimut Harap dilepaskan Malu kan Untung gak tertangkap Rupanya mencuri Hati-hati juga Sama kawan ini Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Oleh sebab itu Maka poin yang ketiga Jangan sangka Kalian tamat pesantren ini Tamat pesantren ini Nanti mau jadi apa Pak Ustadz Bahasa Arab Bahasa Inggris Quran Hadis Disiplin waktu Berani bicara depan orang Kalian akan jadi Apapun yang kalian mau Ustadz Padil Rahmi LC Tamat pesantren Bisa jadi Anggota DPD Bisa ke Mesir Saya kalau ke Mesir Biasa Pak Ustadz Sudah banyak orang Tamat pesantren ke Mesir Tamat pesantren S1 ke Mesir S2 ke Jerman S3 ke Australia Itu kan lah Hayalan-hayalan Ustadz aja itu Karena gak bisa dapat Pisah ke Barat S1 ke Mesir S2 ke Jerman S3 ke Australia Ada orang yang hadir pagi ini Siapa namanya Haji Riza LC MA PhD LC License MA Master of Art PhD Doctor of Philosophy Hadir bersama kita Tolong berdiri duduk Ustadz Wow Duduk lagi Ustadz Yang lama-lama Soalnya kalau mereka lama berdiri Mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya Kan hari ini saya bintangnya ini Saya takut juga ada saingan-saingan ini sekarang LC Al-Azhar Bahasa Arab Jangan tanya Quran 8 Jus di kepala Tahun 1 2 Jus 2 Jus 2 Jus 2 Jus Dah masih ada lagi Entah tidak Allahuakbar LC Habis itu dilanjutkannya MA Ke Jerman Jerman guys Bukan kaleng-kaleng Jerman Habis itu Langsung ke Australia Yang makhluk berkantong itu di Australia Luar biasa Kanguru Kanguru itu asalnya Jawa Barat Asli namanya Kanguru Masya Allah Pindah ke Australia Sekarang Menjadi Seorang peneliti internasional Lokal-lokal Tidak main Luar negeri Tapi karena beliau tahu Saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh Beliau pun langsung terbang Tidak ada naik angkot Pesawat-pesawat saja Saya naik pesawat dulu Waktu mau ke Mesir Sama beliau Satu pesawat Ingat betul Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines Rangkatlah kami Dari Jakarta Royal Jordan Airlines Kenapa naik pesawat itu Pak Ustadz Itulah tiket paling murah Artinya apa Kalian bisa jadi apapun Transitlah kami di Hotel Alia Di ibu kota Jordan Namanya Amman Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Al-Mamlakah Karena dia sistem kerajaan Al-Urduniyah Tulisannya Urdun Tulis latinnya Jordan Memang orang Barat ini merubah-rubah saja Urdun jadi Jordan Misra jadi Egypt Munafik mereka ini Tak sesuai sama kenyataan Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Karena rajanya keturunan dari Bani Hashim Al-Hashimiyah Al-Arabiyah Karena dia masuk negara Arab Transitlah kami di Hotel Alia Di Amman Masya Allah Masuklah ke dalam kamar mandi hotel Begitu dihidupkan Mandi Rupanya air panas Pagi sarapan Pakai jaket Pakai jas Pakai bluver Pakai jaket kulit Pakai topi Macam film-film Al Pacino itu Mau sarapan pagi Tengok di meja makan Roti Keju Tak ada lontong sayur Insya Allah Tabarakallah Artinya apa Kalian dalami saja Bahasa Arab Bahasa Inggris Kemanapun kalian pergi Insya Allah Memang Yang pertama kesan Ketika kita sudah belajar Bahasa Arab ini Yang sulit itu Bukan ngapal kosa katanya Yang sulit bukan ngomongnya Bagi saya pribadi Yang sulit adalah Maharatus sima'ah Listening Listening Mendengar itu yang sulit Pertama kali Waktu naik pesawat Jordan itu Saya dengar Saya dati Saya dati Macam kumur-kumur aja Yang bisa saya pahami Waktu itu Pesawat itu Assalamualaikum Sama syukran Assalamualaikum Syukran Assalamualaikum Syukran Nah jadi latihan Tapi zaman kami dulu Susah Mau dengar orang Ngomong Arab itu Payah Tapi adik-adik sekarang Mau dengar orang Ngomong Arab Tinggal buka saja Buka Tulis Buka Youtube Yang tulis Abdul Soman Buka Youtube Cari disitu Ceramah-ceramah Agama Arab Maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sarawi Sukanya ceramah siapa Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi Muhammad Mutawalli As-Sha'rawi Langsung dengar ceramahnya Langsung dengarkan Bagaimana beliau berceramah Iklan pula Langsung dengarkan Langsung dengarkan ceramah 30 juta Karena kamu Nomor 1 Nah insya Allah Lewatkan iklan Dengarkan ceramah Dengarkan baik-baik Apa kata dia Itulah yang membuat kita Menjadi Paham Bagaimana Mendengarkan bahasa Arab Latihan Latihan Tapi campur-campur Bahasa Mesir Eh Itu artinya Mada Kita belajar disini Kayfahaluka Sampai ke Saudi Arabia Kayfahaluka Kayfahaluka Sampai ke Saudi Arabia Kayfahaluk Rupanya Jamaah Haji yang datang Ini dari Medan Kayfahaluk Toluhaluk Bia aduk Oh lo maksud deh Kayfahaluka Sampai ke Saudi Arabia Kayfahaluk Kalau perempuan Kayfahalik Sampai ke Mesir Izayak Sampai ke Maroko Labas Alik Sampai ke Iraq Selona Kayfahaluk Izayak Labas Alik Selona Maza Bahasa Arabnya Maza Arab Saudi Eh Sampai ke Mesir Eh Masya Allah Maza Turidu Maza Turidu Sampai ke Saudi Arabia Eh Tiba Masya Turidu Saudi Arabia Eh Tiba Ke Mesir Aize Maroko Senubi Gerti Tapi itu sebentar aja Bahasa-bahasa slang Bahasa-bahasa pasaran itu Sebulan dua bulan dapat Insya Allah Yang sulit itu adalah Ketika kita memahami Nahu Nahu Orang Arab sendiri pun Kadang tak faham Nahu Tiba-tiba Dan Itu Tadi yang lewat Itu siapa itu Itu yang lewat Itu Guru Nahu Pak Ustaz masa Guru Nahu gak sopan Guru Nahu kau pakai maaf Guru Nahu kau pakai baju itu terbuka di belakang dari itulah maka saya tahu dia Guru Nahu, kenapa? wa'alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa'alamatu nasbihi artinya apa? pahami Nahu, pahami sorab pahami balagah pahami sastra Arab maka kemana pun kau pergi dari Yaman sampai kemana pun mereka ngomong pakai bahasa Amiyah janganlah Dini, pakai saja bahasa Fusha, InsyaAllah tapi kami gak tamat pesantren bagi Bapak Ibu wali, masyarakatnya gak tamat pesantren pakai saja bahasa-bahasa itu mana tahu nanti pergi umrah nyasar gak dapat jalan, ditanya nanya sama polisi ya ayyuhal polsek paham dia ya ayyuhal, dia nanya tunjukkan saya jalan ke hotel tunjukkan saya jalan ke hotel tunjukkan saya jalan ke hotel mereka paham walaupun kita tidak bisa bahasa Amiyah kuasai bahasa Fusha saya punya kawan dulu saya selalu banyak nanya nanya apa ringkasan nanya ini, nanya ini lama-lama dia marah risih apa yang tanya ini banyak-banyak nanya saya pakai bahasa Quran alam akul laka inna kalan tastati'a ma'iyah sobrah jamaah umrah nyasar gak dapat tempat balik ditanya sama lantai berapa? daur kam? kata dia salasa roka'atin apanya mau bilang lantai tiga lantai empat? arwa'a roka'atin yang susah kalau lantai lapan lantai lapan al-maghrib al-insya' wal-zuhur artinya apa? kuasai bahasa Fusha kuasai nahu kuasai sorab masalah Amiyah ini nyusul gak usah pusing dengan bahasa Amiyah kuasai maharatus sima'ah kuasai maharatus kitabah menulis 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 bicara makanya nanti kalau ada muhadasah kita kan muhadasah dulu habis subuh muhadasah subuh ini gak ada baca Quran muhadasah kaifah haluka ana bi khairin walhamdulillah aina taskunu antah kan arif ana askun aina antah pun abukalah gak apa-apa itu untuk membiasakan lidah karena hebat pun hebat pun baca kitab kuning kalau tidak dibiasakan al-lughatubil mumarasah bahasa ini dengan mumarasah praktik language dengan latihan nanti setelah kalian mempraktikannya ringan saja bahasa itu masalah campur-campur sedikit apa-apa nah ini semua kebaikan-kebaikan kita yang pertama belajar mengungkapkan dengan muhadarah dan kitabah yang kedua disiplin on time waktu bangun pagi masuk kelas sarapan kok ustaz tiba-tiba ingat sarapan ini sudah nampak yang ketiga apalagi kalau bukan berbahasa seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja siapa itu santri al-lughat tajr al-ma'ad al-lughat al-arabiyah wal-lughat al-injliziyah wal-lughat al-ukhara hal sebab itu saya paling suka bahasa saya termasuk orang yang suka bahasa bahasa-bahasa jumpa sama kawan dari mana saya tanya kalau ini apa ini bahasanya oh kalau di Jawa Barat kumaha'atu damang kalau di Medan biadu kalau minang kabau ba'akabah kalau Aceh puhabah kalau Sulawesi agak kareba kalau bahasa Arab kaifah haluk itu suka singkat-singkat tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa beda dengan itu orang yang hebat oh delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka diantara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim Haji Agus Salim itu Masya Allah sampai di PBB United Nation bisa dia memperjuangkan bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa Haji Agus Salim itu bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Belanda cair di kepalanya luar biasa ketika orang mengejek dia Haji Agus Salim itu kan berjenggot waktu dia berdiri lalu kemudian orang mengejek dia orang-orang Belanda itu mengejek dia be-e-e be-e-e kata mereka kata Haji Agus Salim Alhamdulillah kata Haji Agus Salim saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia bahasa kamping pun bisa juga saya paham halus lembut tapi menikam ke hati mereka oleh sebab itu Masya Allah ini akan lahir Pak Ustaz Pak Ustaz apa iya ada tamat gontor ini yang bisa menjadi diplomat yang bisa menjadi oh iya menjadi delegasi menjadi negosiator menjadi diplomat itu dia tamat gontor yang pernah menjadi duta besar bahkan pernah menjadi menteri luar negeri siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir oh Muhammad Fakhir kebanggaan luar biasa jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD alumni pesantren bisa menjadi duta besar maka jangan pernah cemas yang penting bekali saja diri nanti insya Allah akan ada reuni akbar alumni kontor 10 tahun 2040 siapa penceramahnya? Alhamdulillah LJMA mereka-mereka ini udah ninggal saya masih hidup Masya Allah Tabarakallah akhirnya apa? berkumpullah semua pas kita sedang ceramah-ceramah tiba-tiba datang helikopter siapa itu Pak Kiai? itu alumni kontor 10 itu dia hanya helikopter iya punya dia enggak sewa tapi sewa helikopter satu jam berapa? 100 juta mahal kenapa dia punya duit? Ustaz Somad pohon-pohon kalsawit pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia Masya Allah petani sukses petani berdasi artinya apa? tidak semuanya jadi anggota legislatif parlemen kepala daerah polisi tentara tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka geluti yang kita suka yang kita bisa jangan paksakan pada yang tidak suka kalau suka bicara depan orang banyak jadi motivator jadi ustaz saya kalau depan orang banyak menggigil Pak Ustaz tak tahan tapi saya sukanya depan komputer jadi programmer sekolah ke Jepang jadi programmer bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer programmer yang handal dulu membuka kitab Sohi Bukhari Sohi Muslim Sunan Tirmidhi Sunan Nasai Sunan Abi Daud Musan Ahmad bin Ambal Mustadrak Al-Hakib dibuka kitab ini buka kitab ini buka kitab ini tidak ketemu hadis eh TBC kena debunya hari ini tinggal buka laptop buka program tulis sabatun yuzilluhumullah enter langsung keluar siapa yang membuat itu programmer fakultas sain teknologi tapi dia juga alumni pondok pesantren maka jangan pernah cemas jadi pondok pesantren santri-santri kau bisa jadi apapun kunci suksesnya bekerja keras berpikir keras bersabar keras berdoa keras susat dapat dari mana itu ada tulisannya jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah tanya mereka yang bisa ke Jerman bisa ke Australia bekerja keras tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD berpikir keras tanya mereka orang-orang sukses bersabar keras dan berdoa keras berdoa keras itu bukan doanya kuat-kuat ya Allah doa pengamu berdoa keras bangun tengah malam bersimpu sujud keras banget ya Allah itulah ya Asya Allah ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu tak terasa waktu berlalu satu jam kata Ustaz aja kami udah lama kali kami rasa mudah-mudahan pertemuan kita jam tujuh sudah pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah insya Allah amin ya Rabbul Alamin ada diantara adik-adikku nanti panjang umur murah rezeki menjadi orang yang sukses mati abang kalian Abdul Soman pahalanya tetap mengalir karena yang hari ini disampaikan termasuk dalam kategori ilmun yun tafa'ubi terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan kita memfaatkan momen berkumpul dengan orang-orang baik ini memajarkan doa kepada Allah SWT dalamkan ilmu agama kami ya Allah ajarkan kami memahami teks-teks agama tafsir, hadis, fikir berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi rasul dan wali-walimu ya Allah Allah masrah sudurana lapangkan dada kami ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami yang sudah kau ajarkan bagi kami jadikan dia berguna untuk bangsa agama saudara-saudara kami jadikan santriwan santriwati kami termasuk orang-orang yang bermujahada berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah tanamkan taufik dan ridamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau dan kau sukai ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik jadikan negeri aceh nangruh aceh darus salam negeri yang aman, damai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami berinfak, berwakaf membangun pondok pesantren mengirim anak-anak ke timur tengah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Somad SMA yang telah memberikan nasihatnya lama berjalan lama berjalan banyak dilihat banyak hidup banyak dirasa lama jadi Ustaz banyak yang curhat begitulah Ustaz Abdul Somad yang selalu ada di hati banyak peminat para hadirin sekalian sekarang kita tiba ke pembagian kenang-kenangan penyeleng-kenangan dari Pondok Mundur Assalam Gontor 10 kepada Ustaz Abdul Somad SMA didampingi oleh Ustaz Rijal Ustaz Fadil Ustaz Fadila Ustaz Nazaruddin dan Ketua IKPM kami persisakan ke panggung kehormatan baik 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 selamat menikmati selesai meriah majelis acara perkara baik jadi pedoman andai ada terlanjur bicara salah silap harap kami dimaafkan dan akhirnya mari kita tutup acara pada pagi yang berbahagia ini dengan sama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik syukran lakum wa narjulil jami' wa taufiq wa najah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati 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 selamat menikmati